Intro Salam Pramuka Perkenalkan nama saya Kilaro Peres Umur 15 tahun Saya Jepan Asamaki, umur 15 tahun Kami dari Pangkauan, Bukus Depan SMA Negeri Sarawak Pada saat ini kami akan bertanya kepada K. Adi Yaksa Daul Menurut K. Adi Yaksa, apa tantangan terbesar Seorang Pramuka Salam Pramuka Bangga jadi Indonesia Assalamualaikum Wr. Wb Salam Pramuka Menurut K. K. Bagaimana cara meningkatkan Dan memajukan Pramuka Baik dari segi kualitas maupun kuantitas Mau sekiranya jawaban dari K. K. Sekian terima kasih Assalamualaikum Wr. Wb Salam Pramuka Bangga jadi Indonesia Assalamualaikum Wr. Wb Kami ingin bertanya kepada K. Adi Yaksa Daul Bagaimana cara memotivasi anak muda jaman sekarang Untuk menjadi seorang Pramuka yang hebat Sekian dan terima kasih Assalamualaikum Wr. Wb Dan Salam Pramuka Memangun Indonesia Jaya Assalamualaikum Wr. Wb Salam Pramuka Ijin bertanya untuk K. Adi Yaksa Daul Mengenai peran serta gerakan Pramuka Dalam pengembangan soft skill Siswa didiknya Kemudian Sejauh mana kak gerakan Pramuka Dalam pengembangan soft skill itu Apakah ada program rutin Ataupun ada kegiatan-kegiatan rutin Dalam pengembangan soft skill Terima kasih Wassalamualaikum Wr. Wb Salam Pramuka Saya bangga jadi Pramuka Indonesia Assalamualaikum Wr. Wb Salam sejahtera bagi kita semua Salam Pramuka Saya Adi Yaksa Daul Kak Warnas Ingin menjawab pertanyaan adik-adik Pertama J. Fanesa Maki Dan Kirina Aruperes Dari Sulawesi Utara Kemudian Siva Inayati Dari Kabupaten Inghil Riau Muhammad Jabar Rosanto Dan Maulana Azwar Rahman Dari Kuarcap Kebayitoh Selatan Kalimantan Tengah Nandi Kawaldi Kuarda Jawa Barat Bagaimana caranya Agar Memudah zaman sekarang itu Remaya zaman sekarang Mau dan tertarik Untuk masih menjadi pramuka aktif Bukan pramuka yang Pasif Pasif artinya Pramuka yang Karena kewajibannya di sekolah Pake baju pramuka Tapi tidak ngerti Apa itu pramuka Pramuka aktif itu Seperti kalian Itu tantangan terbesar Tantangan terbesar Bagaimana pramuka ini Menjadi eksis Dan dia bisa menjadi Kawacandra di mukanya Pembinaan generasi muda Untuk masa datang Hari ini adalah pemuda Hari ini remaya Kedepan dia pemimpin bangsa Tapi kita sering lupa Kepada kesehari-harian Yang disebut dengan proses Proses bagaimana menjadi pemimpin Yaitu di pramuka Tantangan terbesar pramuka pada hari ini adalah Bagaimana pramuka ini bisa menjadi Organisasi pendidikan non formal Yang digiminati oleh anak muda sekarang Dengan kecakapan-kecakapan yang ada Anak muda sekarang Begitu tidak suka Dengan yang terlalu mengikat Makanya kita coba dengan Teklian-teklian Seperti Jambore kemarin Pramuka keren Gebira Asyik Dan sebagainya Jadi Tantangan terbesar adalah Bagaimana menjadikan pramuka ini Kedepannya Diminati oleh anak muda Dan menjadi Kawacandra di mukanya Pembinaan generasi muda kita Sesuai dengan harapan presiden Jokowi Yang mengatakan revolusi mental Yang harusnya melalui pramuka Kalau dari segi kualitas Kualitas kan ada Tekan kecakapan-kecakapan yang dia lakukan Lalu Tekan kualitas itu Makanya kakak sekarang Mengganti atau membenahi Kusdiklatnas Supaya materi-materi Tentang Kusmair dasar Kusmair lanjuta Itu ada proses yang Harus dimiliki oleh seorang pelatih Kualifikasinya harus Standar pramuka Sehingga Insya Allah kualitasnya akan muncul Bangkota pramuka itu Mengerti utul akan pramuka Dia paham tentang dasar dharma Dari dasar yang pertama Takwa keberatuan yang maesah Sampai yang sepuluh Cuci dalam pikiran perkataan dan perbuatan Bukan dalam bentuk hafalat Tapi implementatif Gitu ya Kuantitas pramuka Kita udah terbesar sekarang Kita di dunia udah paling besar Usia 7-25 tahun Kita berjumlah 18 juta orang Anggota pramuka Nah kemudian Medsos kita udah luar biasa Di 500 Sekian Kemupaten itu Lebih Dan wali kekuatan Kota Madia Semua kita punya Jadi ini kualitas udah besar Tapi meningkatkan kualitas yang penting Makanya lah kita bikin ini Kayak sekarang ini Supaya kalian cinta pada pramuka Ada Ada Medsos Ada pasukan cyber pramuka Dimana kakak sering Bersama teman-teman Ke Hariku dan sebagainya Teman-teman Ke Habibi bikin Semacam Sayembara lah Bikin foto Mengenai Cinta pada pramuka Supaya tertarik Kita bikin citizen jurnalis Kalian memasukkan Berita-berita dari daerah Kalian masing-masing Ini cara-cara kita Sangat positif Dan kakak sekarang Mengharapkan Hubungan konkrit Dari pemerintah pusat Dari pemerintah daerah Dalam pemerintahan pramuka ini Kakak pernah bilang Tahun lalu Dalam ulang tahun Pramuka tanggal 8 Pasang khusus Bidang depan presiden Jangan sampai Para mabida-mabida Para pembina Para pelatih Ini hanya pakai-pakai baju Untuk penghargaan Yang begitu panjang Tapi kemudian Tidak ada Dirasakan manfaatnya Atau tidak banyak berperan Untuk kemajuan Pramuka di daerah Masing-masing Nah saya kira itu ya Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!